Kemelut tahta naga bagian 1 jilid 18. Terima kasih, tuanku, kata Nikeng Giau. Ketika ia mengangkat kembali wajahnya nampak betul bedanya antara Nikeng Giau yang tadi dengan yang sekarang. Tadi angkuh, garang, bangga. Kini agak pucat dan penuh keprihatinan. Ketika melangkah keluar ruangan, ia tidak setegap tadi, karena langkahnya dibebani penyesalan. Goan SWE, kau kenapa Lukeng Hwe menyambutnya dengan pertanyaan di luar pintu? Hanya sedikit kurang enak badan, sahut seng jenderal muda. Melihat wajah Lukeng Hwe, tiba-tiba Nikeng Giau timbul gagasannya untuk besok meredakan amarah kaisar di hadapan sidang kerajaan. Mudah-mudahan. Jalan keluar yang ditemukannya itu cukup menjur. Sambil berjalan pulang ke Tangsi, sepanjang jalan Lukeng Hwe memuji-muji Nikeng Giau sebagai jendera, yang berkuasa, sehingga kaisar pun takut kepadanya, dan sebagainya. Namun Nikeng Giau hanya berkata singkat, Lukeng Peng, malam ini kau menginap di rumahku saja, supaya besok pagi-pagi kita bisa berangkat bersama-sama menghadiri sidang kerajaan. Hati Lukeng Hwe melonjak gembira. Alangkah bangganya dia diperkenankan mendampingi si jenderal muda perkasa yang telah menggemparkan istana. Tentu saja ia langsung menyanggupi permintaan Nikeng Giau. Di istana, sepeninggal Nikeng Giau dan seluruh pasukannya, yang Cheng tak sanggup mengerkang amarahnya lagi. Ujung meja dicengkeram sehingga hancur menjadi bubuk kayu. Nikeng Giau, Nikeng Giau, berulang kali diucapkan nama itu dengan perasaan geram. Sementara Kim Seng Pa masih berdiri di hadapannya dengan hati berdebar-debar. Bagaimana pendapatmu tentang peristiwa tadi, Kim Chong Kuan Yong Cheng tiba-tiba bertanya. Naluri Kim Seng Pa yang tajam merasa itulah detik-detik berharga untuk menunjukkan bahwa dialah anak manis, bukan anak nakal seperti Nikeng Giau. Sahutnya, tuanku, sebelum hamba menjawab, apakah hamba diperkenankan lebih dulu membubarkan anak buah hamba? Waktu itu memang para pengawal berseraga mungu, termasuk Ji Hon Lin, masih berdiri dengan tertib dan hormati pinggiran. Sikap yang serba minta izin dulu itu memang merupakan obat bagi Yang Cheng yang harga dirinya baru saja dilucuti habis-habisan oleh Nikeng Giau. Silahkan, Chong Kuan. Kim Seng Pa lalu memerintahkan anak buahnya, kembali ke tempat kalian dengan tertib. Jangan sampai peristiwa tadi tersiar dari mulut kalian tanpa perkenan Hong Xiang sendiri. Para pengawai jubah ungu Ialu berlutut kepada Yong Cheng, Ialu pergi meninggalkan ruangan itu. Kim Seng Pa melirik ke wajah Kaisar, dan lega ketika melihat kemarahan di wajah itu meredah. Bahkan Kaisar memuji, anak buahmu tidak kalah tertibnya dengan anak buah Nikeng Giau, Chong Kuan. Kami semua adalah hamba-hamba tuanku yang siap menyerahkan nyawa demi kejayaan tuanku. Setelah tinggal berdua saja dengan Kim Seng Pa, Yang Cheng berkata, nah, apa katamu tentang ulah Nikeng Giau tadi? Tuanku, sesungguhnya ucapan hamba ini sama sekali tidak berdasarkan sakit hati pribadi kedua terhadap Nikeng Giau, Kim Seng Pa. Mulai dengan sebuah kebohongan. Ini demi kejayaan kekaisaran kita. Katakan saja, Chong Kuan. Singkat saja, tuanku. Hamba harap tuanku waspada, agar jangan sampai terjadi peristiwa seperti Bu Sam Kui dulu. Yang Cheng terkesiap, ingat sejarah lama. Zaman menjelang runtuhnya kerajaan Beng dulu, ada seorang panglima Beng bernama Bu Sam Kui yang menjaga kota San Haikuan. Ketika kerajaan Beng diruntuhkan oleh pemberontakan Li Chuseng, Bu Sam Kui ingin tunduk kepada Li Chuseng hanya karena masalah pribadi, karena perempuan yang dicintainya direbut oleh Li Chuseng. Daripada tunduk kepada Li Chuseng, Bu Sam Kui malah mengundang bala tentara kerajaan Manchu untuk ke Tionggoan, lewat San Haikuan, sehingga akhirnya orang Manchu berhasil menguasai seluruh negeri. Bu Sam Kui diberi balas jasa, dianugerahi wilayah Secuhan dan Hunlem, dan menjadi gubernur dengan Gia Reng Song. Namun di masa mudanya Kaisar Hong Hai, ayah Yong Cheng, Bu Sam Kui memberontak, bahkan sempat mendirikan negara dalam negara yang beribu kota di Hang Chu dan mengangkat diri sendiri sebagai Kaisar. Akhirnya pemberontakan itu pun tertumpas habis oleh pihak Manchu. Kini Kim Seng Pa mengingatkan Yang Cheng, jangan sampai Li Keng Giaw menjadi Bu Sam Kui kedua, karena betapapun Li Keng Giaw berdarahan, jangan sampai diberi kekuasaan terlalu besar, nanti susah dikendalikan. Kim Seng Pa yang berdarah Manchu itu lebih suka kalau kedudukan Panglima tertinggi dijabat oleh orang Manchu, syukur-syukur dirinya sendiri. Namun ia tidak memperlihatkan ambisinya, sebab tahu bahwa Yang Cheng selalu merasa terancam oleh pembantunya yang terlalu berambisi. Diam-diam Yang Cheng menyesal telah memberi kekuasaan terlalu besar kepada Li Keng Giaw, dan akibatnya sungguh mengerikan, pasukan Tiat Ki Kun tidak mau tunduk kepada siapapun kecuali kepada Li Keng Giaw. Si harimau kecil yang dulu lucu dan menyenangkan, kini telah tumbuh tarinya dan kuku-kukunya yang tajam. Aku paham kecemasanmu, Kim Chong Koan, tetapi Yang Cheng ragu-ragu melanjutkan kalimatnya. Dapatkah Kim Seng Pa dipercaya untuk mengetahui seluruh isi hatinya? Tetapi kenapa, tuanku? Hamba akan berbahagia sekali kalau tuanku mau mempercayai hamba, hamba akan menjunjung tinggi kepercayaan yang tuanku berikan. Namun Yang Cheng tetap menjawab secara samar-samar, kemauan ada, tetapi jalannya belum ditemukan. Menjatuhkan Li Keng Giaw. Hamba tahu jalannya, tuanku. Tetapi Yang Cheng lebih dulu mengibaskan tangannya dan berkata, Sudahlah, sekarang sudah larut malam. Besok pagi aku tidak boleh kelihatan mengantuk dalam sidang istana. Baiklah, hamba mohon diri, tuanku silahkan, Chong Koan. Keesokan harinya, Li Keng Giaw mengajak Lu Kong Hwe menghadiri sidang kerajaan. Tapi ia tidak mengajak seluruh lukung Hwe, cukup batok kepalanya saja, yang dibawa di atas sebuah nampan porselen. Batok kepala Lu Kong Hwe kelihatan masih segar bola matanya membelalak penasaran, membuat semua hadirin di sidang kerajaan bergidik angeri. Itulah Kereni Keng Giaw meredakan kemarahan Kaisar. Sambil berlutut, Li Keng Giaw mengangkat tinggi-tinggi nampan itu, dan berkata, Inilah perwira hamba yang tadi malam menimbulkan kerusakan di istana. Dia pantas dihukum mati, tuanku. Banyak menteri dan panglima di ruangan itu yang bergidik oleh kekejaman Li Keng Giaw. Mereka sudah mendengar bisik-bisik tentang peristiwa kemarin malam. Kalau tidak diperintahkan oleh Li Keng Giaw, mana berani perwiranya bertindak terlalu jauh. Namun kini enak saja Li Keng Giaw memenggal kepala. Perwiranya sendiri untuk sekedar meredakan kemarahan Kaisar. Sahut yang ceng, cukuplah, Ni Gauan Swe, kau sudah menunjukkan kesetiaan besar terhadapku. Sekarang, singkirkan kepala itu. Sidang segera dimulai. Batok kepala lukung Hwe dibawa keluar oleh seorang pengawal dan dibuang entah kemana. Pada suatu hari yang cerah, di tanah berbukit di luar ibu kota Kekaisaran, nampak serombongan pemburu berkuda tengah menguber binatang-binatang buruan mereka. Itulah Yong Cheng dan pengawal-pengawal pribadinya yang ingin menyegarkan otak, setelah cukup lama pusing menghadapi urusan negara yang bertumpuk-tumpuk. Dengan tangkasnya Yong Cheng menerapkan kudanya, mementang busur dan menembakkan panah-panahnya yang mengenai sebagian besar dari binatang-binatang buruannya. Namun Yong Cheng cukup berhati-hati untuk tidak berpisah jauh dari pengawal-pengawal terpercayanya, sebab sadar bahwa di luar istananya ada banyak orang yang tidak puas kepadanya dan selalu mengintai nyawanya lah membawa empat puluh orang pengawal jubah umum. Jihan Lim juga ikut. Namun sebagai pengawal baru yang belum mendapat kepercayaan penuh, ia hanya kebagian mengawal di lapisan yang paling luar. Sedang yang diperkenankan dekat dalam jarak kurang dari sepuluh langkah, hanyalah empat orang yang benar-benar sudah dipercayai Yong Cheng. Mereka adalah Kim Seng Pa, Toh Jiat Hong, Sumah He Long dan Seth Siaw Kun. Hanya mereka itulah. Kegembiraan suasana perburuan sedikit terganggu, ketika kuda Jihan Lim tiba-tiba meringkik-ringkik dan melonjak-lonjak, entah kenapa, lalu berlari kesetanan membawa penunggangnya ke arah Yong Cheng. Melihat itu, serempak Toh Jiat Hong, Sumah He Long dan Seth Siaw Kun menghadangkan kuda mereka di sekitar tubuh Yong Cheng, siap melindunginya sedang Kim Sen Pa memacu kudanya untuk menyongsong kuda Jihan Lim, dengan tangkasnya ia berhasil menyambar tali mulut kuda Jihan Lim untuk ditekan ke bawah, sehingga kuda itu langsung bertekuk lutut kaki depannya. Sementara Jihan Lim buru-buru melompat turun dengan dahi berkeringat. Cepat-cepat Jihan Lim berkata kepada Kim Seng Pa, Aku minta maaf, Chong Koan. Tak ku ketahui sebabnya kuda tungganganku menjadi binal sehingga merepotkan Chong Koan. Kim Seng Pa mentap tajam-tajam wajah Jihan Lim, namun tidak dilihatnya sesuatu yang patut dicurigai, maka kata-katanya pun lunak, tidak apa-apa, saudara Ji. Lain kali hati-hatilah, sekarang kembalilah ke tempat tugasmu. Baik, Chong Koan, kemudian Jihan Lim menunggangi kudanya yang sudah tenang kembali, dan kembali ke tempatnya bertugas, di ujung padang perburuan sana, ratusan langkah dari Yong Cheng. Ketika Kim Seng Pa tiba kembali di samping Yong Cheng, bertanyalah Yong Cheng, apa yang terjadi? Seorang pengawal agaknya kurang mahir mengendalikan kudanya, tuanku tetapi tidak apa-apa, dia sudah berhasil menenangkannya kembali. Yong Cheng mengangguk puas mendengar keterangan itu. Membinalnya kuda tunggangan Jihan Lim itu hanyalah selingan kecil yang sama sekali tidak mempengaruhi kegembiraan acara berburu kaisar. Menjelang sore, rombonkan kaisar kembali ke dalam kota Pak Hia. Meskipun Yong Cheng mengenakan pakaian seorang pemburu biasa, namun prajurit-prajurit penjaga pintu kota mengenalnya, sehingga mereka semua berlutut. Dengan sendirinya, rakyat yang melihat itu lalu berlutut pula di sepanjang jalan yang dilewati rombongan itu. Yang Cheng berkuda dia Pit Kim Seng Pa dan Toh Jiat Hong. Tepat di belakangnya adalah Sumah He Long dan Seth Siao Kun, sedangkan pengawal-pengawal lainnya berbaris dua deretan di belakang mereka. Seragam para pengawal itu memahuat iring-iringan itu nampak megah juga biarpun tidak seberapa jumlahnya. Tetapi ir juga orang yang tidak kagum melihat rombongan itu, malah orang itu hampir melompat ke tengah jalan untuk mengamuk untung dicegah oleh empat orang kawannya. Di sebuah loteng rumah makan di pinggir jalan, orang itu meronta-ronta mencoba melepaskan pegangan teman-temannya, sambil beratai keras, lepaskan aku. Bangsat itu benar-benar telah menjadi anjingnya yang Cheng harus ku bacok tubuhnya menjadi delapan potong. Adegan meronta dan memegang dari orang-orang itu menarik perhatian tamu-tamu rumah makan lainnya, lebih-lebih ketika mendengar tentang anjingnya yang Cheng segala. Orang-orang yang takut kena urusan lalu buru-buru. Di sebuah loteng rumah makan di pinggir jalan, orang itu meronta-ronta mencoba melepaskan pegangan teman-temannya. Membayar dan kabur, bahkan ada yang sebenarnya belum kenyang sedikit pun. Tetapi di antara tamu-tamu rumah makan, juga ada seorang matu-matu kerajaan yang segera melaporkan ke tangsi tentara terdekat, mengatakan di loteng rumah makan itu ada sekawanan pemerontak. Sementara itu, orang yang meronta-ronta dan teman-temannya itu sadar bahwa mereka tak bisa tinggal lebih lama di rumah makan itu, sebab mereka sudah terlanjur menarik perhatian orang. Bergegas mereka meninggalkan tempat itu. Mereka adalah orang-orang HWL Yongpang yang datang ke Pak Hia untuk menyadarkan atau menghukum Ji Hon Lim, salah satu dari dua pilihan itu. Yang meronta-ronta tadi adalah Ji Hon Bok, Angki Hu Tong Chu, Wakil pemimpin kelompok bendera merah, Adik dan sekaligus wakil Ji Hon Lim. Lainnya adalah Pak Ki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera putih, Kiong Wan Peng Yang berjulukan Tian Lui Tui, tendangan petir, Wakil Kiong Wan Peng Yang. Bernama Oh Bu Siang dan Mahir, memainkan tameng di tangan kiri dan golok di tangan kanan, Ui Ki Tong Chu, pemimpin regu bendera kuning, yang bertampang kutubuku, yaitu Siang Ko An Long yang berjulukan Sai Kim Kiam Su Sing, pelajar penyebar jarum emas, serta wakilnya yang bernama Kwe Etian dan bertampang seperti kuli bangunan, apalagi karena bersenjata martil besi. Dengan susah payah, Oh Bu Siang dan Kwe Etian setengah menyeret setengah memujuk Ji Hon Bok agar sabar dan tidak merusak rencana bersama. Mereka masuk sebuah gang kecil di pinggir jalan yang kiri kanannya adalah tembok-tembok bangunan, Baru saja mereka masuk belasan langkah, di mulut lorong tau-tau telah muncul sepasukan prajurit. Matt Matt yang tadi melaporkan itu menuding kelima orang HWL Yongpang itu sambil berteriak-teriak, mereka itulah. Tadi di loteng rumah makan telah menghina Hang Siang dan juga merencanakan pembunuhan. Prajurit-prajurit itu dari pasukan Kew Bun Tetok, Garnisum Ibu Kota, yang paling bertanggung jawab untuk keamanan Kota Pak Hia. Mereka dipimpin seorang berpangkat Cam Chiang yang bersenjata golok tebal, yang tanpa banyak cakap lagi langsung menyerbu ke arah orang-orang HWL Yongpang. Bagaimana tindakan kita, saudara Kiong Siang Kuan Long bertanya, sambil melibatkan jubah sastrawannya ke pinggangnya, agar tidak mengganggu dalam bertempur nanti. Sahut Kiong Wan Peng. Hindari bentrokan dulu. Belum semua teman kita masuk kota ini, belum seluruh kekuatan kita terkumpul. Memang orang-orang HWL Yongpang masuk kota tidak dengan care sekaligus, melainkan sedikit demi sedikit, agar tidak memukul rumput mengagetkan ular. Namun toh gara-gara ulah Jihanbok, ularnya kaget juga. Karena merasa bersalah, Jihanbok berkata, maafkan aku. Saudara-saudara berempat pergilah dulu menghubungi teman-teman, aku akan menahan musuh sendiri di sini. Tidak bisa, bantah KW Etian sambil menyiapkan martil besinya. Mana bisa aku kabur sendirian dan membiarkan saudara Ji menghadapi bahaya sendirian di sini? Betul, lari bersama atau bertempur bersama, sambung Oh Bu Siang. Perisai yang tergendong di punggungnya sudah dipegangnya dengan tangan kiri, dan golok di pinggangnya sudah dicabut dengan tangan kanan. Karena musuh sudah dekat, Siang Kuan Long cepat memutuskan, jangan berbantahan. Kita lari bersama ke kuil Taihutsi. Di kiri kanan hanya ada tembok-tembok tinggi, sementara musuh sudah menyerbu dari depan. Kalau lari ke ujung lorong lainnya, entah aman entah tidak, maka Siang Kuan Long mengambil keputusan cepat lagi, lompat ke atas tembok. Namun timbul masalah baru. Tembok itu cukup tinggi, agaknya hanya Siang Kuan Long dan Kiong Wan Peng yang bisa melompatinya, sedang tiga hutong cu belum cukup kepandayan untuk itu. Gunakan ikat pinggang. Saudara Kiong, kau naik dulu teriak Siang Kuan Long bergegas. Baru saja mulut Siang Kuan Long bungkam, tubuh Kiong Wan Peng telah melejit ke atas dan hinggap seperti seekor kucing lah langsung melepas ikat pinggangnya dan mengulurkannya ke bawah, membantu tiga hutong cu memanjat naik. Sementara itu, ketika para prajurit sudah dekat, Siang Kuan Long mengayunkan tangannya dan jarum-jarumnya mencicit serta gemerlapan ke arah para prajurit. Biarpun julukannya adalah sastrawan penyebar jarum emas, tapi Siang Kuan Long bukanlah orang kaya yang seenaknya saja menghamburkan emas. Jarum-jarum hanya terbuat dari perunggu yang digosok sampai mengkilat seperti emas. Kalau jarumnya benar-benar dari emas, tentu yang disambit tidak akan marah, malah berterima kasih. Beberapa prajurit yang paling depan roboh oleh jarumnya. Namun si komandan ternyata berilmu tidak rendah, ia sanggup memutar goloknya sampai rapat seperti perisai, memukul. Runtuh semua jarum yang diarahkan kepadanya. Bahkan dengan tangan kirinya ia balas menyambitkan senjata rahasia toh kuting, paku penembak tulang, yang berdesing mengejutkan Siang Kuan Long. Siang Kuan Long enggan malah denih lebih lanjut. Ketika melihat tiga hangtong cu sudah sampai di atas tembok, maka Siang Kuan Long juga melompat pergi. Perwira musuh itu memiliki tenaga yang besar dan iimu golok yang bagus, tetapi tidak memiliki ilmu meringankan tubuh yang cukup. Maka ia pun segera kehilangan buruan-buruannya yang lompat-lompat di atas genteng dan tembok-tembok tinggi. Apalagi anak bualnya hanya suara merekalah yang bisa mengejar orang-orang HWL Yongpang itu. Sementara Kiong Wanpeng dan kawan-kawannya menuju ke kuil Taihutsi yang dijadikan pangkalan gerakan sebuah kuil yang dipimpin seorang bekas perwira pangeran Intai yang diam-diam tetap berjuang di bawah tanah. Kiu Bun Tetok segera mengerahkan puluhan ribu prajuritnya untuk menggeledah seluruh Pak Hia, namun kota itu terdiri dari berpuiuh puluh ribu lorong yang simpang siur dan saling menembus, berpuluh ribu tikungan-tikungan gelap, ratusan ribu rumah-rumah. Untuk mencari lima orang HWL Yongpang itu, sulitnya sama dengan mencari sebatang jarum di dasar laut. Apalagi hari segera menjadi gelap. Kiong Wanpeng serta teman-temannya memasuki Taihutsi dengan Mei Ompati dinding belakang. Karena mereka tengah-hengah dan berwajah tegang, maka mereka mengejutkan teman-teman mereka lainnya. Hi, ada apa tanya Jing Ki Tong Chu, pemimpin kelompok bendera hijau, Liong Suk An yang berjuluk Busia Hai Jin, nelayan selat Busia, didampingi Yang Goan, wakilnya yang bertubuh pendek gempal dan bersenjata rantai besi. Beberapa orang jago HWL Yongpang lainnya pun menyambut keluar, mengira ada musuh yang datang karena sudah tahu tempat persembunyian mereka. Xiang Koan Long yang menjawab, Kelengahan kami berlimat, Saudara Liong. Kehadiran kami dicurigai seorang matumatuk kerajaan, sehingga musuh mengerahkan pasukan untuk mengaduk seluruh kota. Tiba-tiba Hai Sim HWSO, nama samaran bekas perwira ente itu, berseru, celaka. Keruan semuanya kaget dan menoleh ke arahnya. Apanya yang celaka, Tio Chongpeng? Namanya Hai Sim HWSO, namun orang-orang yang kenal dengannya tetap memanggilnya Tio Chongpeng. Sahut Hai Sim HWSO bernaca cemas, Ji Hon Lim sudah tahu letak tempat ini, ketika dulu ia ikut dalam gerakan hendak mainnya ia matkan pangeran ente dan tiga anak-anak yang diculik itulah tahu rahasia tempat ini, dan sekarang ia sudah menjadi begundalnya Yongcheng. Berarti tempat ini tidak aman lagi untuk dijadikan persembunyian. Keruan semuanya jadi tegang, tapi tak seorang pun berhasil menemukan akal bagus. Mereka tidak mungkin pindah tempat malam itu, sebab seluruh kota sedang dalam penjagaan ketat. Mereka juga tidak mau keluar lewat terowongan di bawah kakus yang dulu, khawatir kalau Ji Hon Lim sudah mengajak orang-orangnya Yongcheng lainnya untuk menyumbat mulut terowongan dengan ujung pedang. Kalau begitu, tentu mereka akan mati seperti tikus-tikus dalam terowongan busuk itu. Tiba-tiba di atas dinding kubil itu muncul sesosok bayangan berpakaian hitam ringkas dan berkedok pula, melemparkan sesuatu benda ke arah kerumunan orang-orang HWE. Ie Yongpang, lalu dengan cepatnya menghilang kemba ii tak terkejar. Menghindar semua teriak siangkoanlong, lah khawatir benda itu adalah sejenis senjata yang disebut Tok Bu Kim Kiam Chu Botan, peluru api penyebar kabut racun dan jarum emas, yang dapat melukai beberapa orang sekaligus dalam ledakannya. Namun benda itu tidak meledak ketika membentur tanah, sebab itu hanyalah sebutir batu yang dibungkus selembar kertas. Orang-orang HWE Yongpang itu keruan saling berpandangan dengan heran. Suatu kero mengirim berita yang terhitung bersahabat, komentar siangkoanlong yang banyak pengalaman. Kalau dikirim pihak yang bermusuhan, biasanya dengan menggunakan pisau belati, atau suratnya digulungkan ke batang anak panah. Sementara, Leong Suk'an telah membaca suratnya keras-keras, supaya semua orang ikut mendengar, besok tengah malam di Taman Chun Hoa. Jangan teriak-iak banyak orang. Siapa pengirimnya tanya Kiong Wan Peng? Ii tak tertulis, namun ada gambar kampak bergagang pendek. Barangkali, barangkali Ji Han Lim. Ji Han Bok langsung bergejolak kembali hatinya, katanya, besok tengah malam di Taman Chun Hoa. Benar, Saudara Ji. Tentu aku yang dituju oleh surat itu, kata Ji Han Bok sambil mengepalkan tinjunya. Besok pasti aku pergi, tak peduli ada perangkap atau tidak. Kalau dia sudah rela menjadi anjingnya Yang Cheng, biar dia puas memotong-motong tubuhku. Ada nada pedih dalam suara si adik yang mengira kakaknya telah menjadi pengkhianat itu. Semuanya ikut terharu dan hanya bisa menghiburnya. Xiang Ko An Long, yang berusia paling tua dan paling disedani itu kemudian berkata, kalau si pelempar batu adalah Ji Han Lim, aneh juga bahwa ia datang sendiri dan tidak mengerahkan prajurit. Namun kita harus tetap waspada. Jadi, bagaimana baiknya, Saudara Xiang Ko An? Biar besok Saudara Ji Han Bok ke Taman Chun Hoa, tetapi aku harus menemaninya. Dan setiap 50 langkah, harus ada setidak-tidaknya satu orang kita yang akan mengawasi keadaan. Kalau ada perangkap, jangan sampai semuanya masuk perangkap. Baik, itu gagasan yang bagus. Dan malam ini, kita boleh tidur senyenyak-nyenyaknya tanpa perlu mengungsi dari sini. Firasatku mengatakan, yang akan mengunjungi kita malam ini hanyalah nyamuk-nyamuk dari parit sebelah. Bukan Ji Han Lim atau pasukannya Yang Cheng yang lain. Sementara itu, Ji Han Lim sendiri sudah ada di bangsal Bwe Hoa Kiong, tidak jauh dari bangsal Kaisar sendiri karena mereka tidak pernah boleh berjauhan dari Kaisar, untuk menjaga keselamatan si putra langit itu. Lah baru saja keluar dari istana, dan masuk ke Mba Ii tanpa banyak kesulitan dari para penjaga, sebab Ji Han Lim punya kimpai, lencana emas, sebagai anggota pengawal berseragamungu. Namun begitu ia mendorong pintu Unluk masuk ke kamar tidurnya, ia kaget. Di kamarnya telah duduk menunggu seorang yang termasuk anggota pengawal berseragamungu, dan di atas meja sudah tertata rapi sebuah papan catur dengan biji-biji caturnya. Melihat kedatangan Ji Han Lim, orang itu tertawa ramah, ah, lama benar saudara Ji berjalan-jalan di luar istana. Aku sampai mengantuk menunggumu untuk bermain catur, Ji Han Lim berusaha menekan kegugupannya. Orang yang menunggunya bermain catur itu bernama Wan Yen Cho An. Ahli memainkan cambuk liong juipian, cambuk moncong naga, dan tingkat ilmunya sama sekali tidak di bawah Ji Han Lim atau para tong cuhawe liong pang lainnya. Wan Yen Cho An bersahabat dengan Ji Han Lim, tapi hanya pura-pura saja, sebab sebenarnya Faiya mengemban tugas dari Kim Sengpa agar diam-diam mengawasi tingkah laku Ji Han Lim, si orang. Baru, sahut Ji Han Lim sambil tersenyum, udara di luar istana sangat sejuk, sehingga aku cukup lama berjalan-jalan. Maaf, telah menunggu terlalu lama. Wan Yen Cho An kemudian melirik sepatu Ji Han Lim secara diam-diam, dan melihat sepatu itu dikotori oleh lumpur. Maka ia menduga. Tentu Ji Han Lim lewat juga di lorong-lorong yang becek juga. Saudara Ji, silahkan saudara berganti pakaian lebih dulu, biar lebih santai. Tetapi Ji Han Lim langsung menarik kursi untuk duduk berseberangan meja dengan Wan Yen Cho An. Tidak perlu, saudara Wan Yen, aku sudah gatal tangan ingin menggerakan biji-biji caturku. Ayolah. Waktu itu, memang Ji Han Lim masih memakai jubah ungu seragamnya. Tapi ia tidak mau berganti pakaian di tempat itu, di hadapan Mat Wan Yen Cho An, sebab di balik seragam ungunya itu ia memakai pakaian hitam ringkas, dan ia tidak ingin meladani seribu pertanyaan Wan Yen Cho An tentang pakaian hitamnya itu. Keduanya kemudian bermain catur beberapa babak, berganti-ganti kalah dan menang, diselingi percakapan-percakapan ringan. Dan setiap kali Wan Yen Cho An menyinggung tentang HWL Yongpang, Ji Han Lim menanggapinya dengan mengeluarkan kata-kata sengitnya tentang ketua HWL Yongpang, yang telah tidak menghiraukan nasibnya seiyagi tertawan Kim Sengpa. Juga bersumpah akan mengajak rekan-rekan lamanya di HWL Yongpang agar berbalik menentang ketua HWL Yongpang, atau meninggalkan HWL Yongpang saja. Permainan berakhir, ketika Wan Yen Cho An mengeluh sudah mengantuk dan ingin berpamitan pulang ke tempatnya sendiri. Namun setelah meninggalkan kamar Ji Han Lim, Wan Yen Cho An ternyata tidak langsung kembali ke tempatnya, melainkan langsung ke bagian depan bangsa BWL Yongpang, tempat tinggal Kim Sengpa. Tengah malam sudah lewat, namun Kim Sengpa belum tidurlah masih asik berlatih ilmu pukulan Liok Hap Chiang Hoat dengan bersemangat. Biarpun rambutnya putih semua, namun tubuhnya justru mirip tubuh anak-anak muda yang tengah bersemangat-semangatnya berlatih. Tegap, tak ada lemak berlebihan, penuh dengan otot-otot yang berjalur-jalur menghiasai kulitnya lah memang latihan keras, sebab setelah berhasil mengalahkan Pak Yong Liyong, suatu ketika ia juga ingin mengalahkan Ceunilem Hau dan Pun Bu Hwesyo, tak peduli Pun Bu Hwesyo adalah guru dari Kaisar Yong Cheng dan Ni Kenggiao. Ketika Wan Yen Cho An mengetuk pintu, Kim Sengpa tengah menyelesaikan jurus terakhirnya. Kun Tun Jutkai, terciptanya alam semesta, jurus kebanggaan yang pernah membuat Pak Yong Liyong terjungkal, biarpun Pak Yong Liyong telah menggunakan jurus terhebatnya pula waktu itu. Siapa tanyanya ketika mendengar ketukan di pintu? Cong Ko An, aku Wan Yen Cho An. Kim Sengpa menyeka keringatnya dan memakai bajunya, lalu berkata, Masuklah. Wan Yen Cho An lebih dulu memberhormat. Maaf, aku mengganggu latihan Cong Ko An. Ada yang hendak kulaporkan tentang Ji Hon Lin, bekas orang HWL Liyong Pang itu. Kenapa dia? Aku tidak berani menyimpulkan sendiri, Cong Ko An. Tetapi malam ini ia pergi keluar. Istana, mengakunya hanya berjalan-jalan, tetapi ku perhatikan sepatunya penuh lumpur, apakah dia berjalan-jalan di lorong-lorong becek? Tidak kau tanyakan kemana perginya tidak. Aku khawatir dia akan merasa. Dirinya sedang diawasi, nanti tentu lebih sulit diawasi lagi. Kim Sengpa tersenyum. Otakmu rupanya jalan juga ya? Nah, awasi dia terus, jangan sedetikpun lepas dari pengawasan. Akanku perintahkan Seth Siao Kun untuk membantumu. Baik. Cong Ko An. Kalau ada apa-apa laporkan kepadaku jangan bertindak sendiri-sendiri. Paham? Paham, Cong Ko An. Kemudian Wan Yen Ko An mengundurkan diri dari hadapan komandannya itulah mengharap akan mendapat pahala besar kelak, kalau tugasnya berhasil baik. Namun ia mengerutu juga, karena kelak pahalanya harus dibagi dua dengan Seth Siao Kun si kecil bungkuk yang tak henti-hentinya mengisap pipa tembakunya itu. Tanda Bintang. Taman Chun Ho A. Kalau siang, tempat ini ramai dikunjungi orang-orang yang menghibur diri, pengemis-pengemis yang mencari sedekah, hidung belang yang mencari mangsa, seniman-seniman yang mencari ilam atau sekedar orang-orang yang berlagak seniman. Tapi di mayam hari, tak seorang pun mengunjunginya. Khusus untuk mayam itu ada perkecualiannya. Nampak beberapa sosok bayangan datang berbisik-bisik, lalu berpencaran. Ada yang memanjat atap gardu, bersembunyi di balik pohon, bertiarap di rumput, bahkan ada yang tidak segan-segan mencebur ke dalam kolem dengan hanya menyisakan kepalanya di atas air. Tempat persembunyian mereka berpencaran, tetapi memilih tempat yang dapat mengawasi keadaan seluas-luasnya, dan dapat saling melihat persembunyian teman masing-masing. Mereka orang-orang terlatih rupanya. Salah satu dari mereka tidak bersembunyi, namun duduk gel bangku batu di tengah taman, sikapnya nampak agak gelisah. Dialah Ji Hon Bok, adik dan sekaligus wakil Ji Hon Lim. Suara lonceng di menara kota di kejauhan telah menunjukkan waktu tengah mayam, berbarengan dengan munculnya sesosok tubuh di pintu taman, yang berjalan seperti maling mendekati ayam yang hendak disambarnya. Pakainya ringkas hitam, mukanya berkedok hitam pula. Dialah kakak kandung Ji Hon Bok, Ji Hon Lim, yang berjanji akan menemui adiknya dan orang-orang HWL Yong Pang Iainya di taman Chun Hoa. Sebelum melangkah masuk taman, Ji Hon Lim menoleh dulu kesekelilingnya bahwa tidak ada orang ik yang mengikutinya. Setelah merasa aman barulah ia melangkah masuk ke taman hatinya bergejolak ketika mengenali seseorang yang duduk di bangku taman. Bok Teh, adik Bok, desisnya tertahan. Namun Ji Hon Bok menjawab dengan dingin, apakah kita masih bisa menjadi kakak beradik, tergantung hasil pembicaraan kita nanti. Ji Hon Lim menarik napas mendengar jawaban bernada amat bermusuhan itu. Baru saja muyutnya hendak menjelaskan sikapnya, tiba-tiba matanya yang tajam melihat sesosok bayangan melompat di ujung taman, hanya sekejap kelihatan, lalu bersembunyi di belakang sebuah tugu hiasan taman. Tetapi Ji Hon Lim dapat melihat bahwa orang itu adalah Kim Seng Pa dan ia yakin Kim Seng Pa tak mungkin datang sendirian. Maka taulah Ji Hon Lim bahwa gerak-geriknya sebenarnya diawasi terus sejak ia meninggalkan bangsa BW Eho Akyong. Ji Hon Lim mengeluh dalam hati jelaslah bahwa pembicaraannya dengan adiknya tidak akan berlangsung dengan bebas. Dalam keadaan terjepik itu, akhirnya Ji Hon Lim memutuskan untuk mengambil sebuah pilihan yang melukai hatinya sendiri. Sedang Ji Hon Bok yang sama sekali tidak paham perasaan kakaknya itu telah membentak. Sengit, cepat bicara. Kenapa kau bertekuk lutut kepada Kaisar Lalim dan menghianati perjuangan luhur HW Eho Akyong Pang? Hati Ji Hon Lim serasa tersayat, namun ia sengaja bersuara keras agar terdengar sampai ke ujung taman, Adikku, kau adalah satu-satunya saudaraku. Aku sayangkan masa depanmu yang akan terbuang percuma kalau terus bersama orang-orang kurang pekerjaan di HW Eho Akyong Pang, mengabdi kepada Tong Lem HOU yang sama sekali tidak punya belas kasihan kepada anak buahnya. Sambil bicara panjang lebar, berkali-kali Ji Hon Lim memberi isyarat dengan ekor matuk ke pintu taman, sambil memonyong-monyongkan mulutnya, maksudnya agar adiknya memahami isyaratnya agar kabur saja. Tetapi Ji Hon Bok tengah meluap darahnya dan keruh pikirannya, isyarat kakaknya itu tidak digubrisnya. Malah sepasang kampak bergagang pendek yang tergantung di pinggangnya di Hunus, dan ia berteriak penuh kemarahan, keparat, jadi kau benar-benar. Sudah rela menjadi anjahnya si penindas rakyat itu. Sungguh kecewa ayah kita di alam baka mempunyai anak sehina kau. Lalu sepasang kampaknya menyambar dengan jurus Tui Bun Kian San, mendorong pintu melihat gunung, sepasang kampaknya menggunting ke arah leher dan perut sekaligus. Ketika kakaknya menghindar, Ji Hon Bok memutar tubuh dan kedua kampaknya menyambar sejajar dari atas ke bawah. Ji Hon Lim mengeluh dalam hati, sekaligus memaki keberangasan adiknya yang kalau marah tak ingat apa-apa lagi. Dengan gesit ia menghindar lagi, dan berbisik, pergi secepatnya tempat ini diawasi. Bukannya menurut, malah adiknya berteriak, perginya nanti saja, setelah memotong-motong tubuhmu. Tubuhnya melompat berputar, jurus Liong Wigong Choan, naga bergulingan di angkasa, dilancarkan. Nafsu membunuh Ji Hon Bok begitu meluap-luap, sampai lupa bahwa yang dihadapinya itu adalah kakak kandungnya yang Lalu sepasang kampaknya menyambar dengan jurus Tui Bun Kian San, mendorong pintu melihat gunung. Sepasang kampaknya menggunting kakak, rah leher dan perut sekai igus. Sejak kecil bermain bersama, berlatih bersama dan kemudian berjuang bersama di Dayam HWL Yongpang. Sementara itu, di bagian lain Taman Chun Hoat tiba-tiba terjadi pertempuran pula, rupanya salah seorang anak buah Kim Seng Pa yang tengah merunduk-runduk, tanpa sengaja menginjak pantat seorang anggota HWL Yongpang yang sedang bertiarap. Sudah sama-sama kepergok, baku hantam tak terhindar lagi. Jagoan istana Yongpang itu ialah sumaheklong yang berjulukan Toat Beng San, payung perenggut nyawa. Payung hitamnya dengan lincah ditusukan, diputar, disabetkan atau dibuka tutup dengan berbagai gerakan berbahaya. Mukanya pucat seperti orang kelaparan, namun tandangnya beringas seperti serigala kelaparan juga. Lawan sumaheklong dua orang, masing-masing Ohbu Siang yang bersenjata tameng dan goloh, dan KW Etian yang bersenjata martil dan jidat sumaheklong senentiasa dianggap segumpal batu yang harus dipecahkan. Tapi kalau jidat terlalu sulit diincar, jempol kaki juga bolehlah. Gabungan kekuatan dua hutong Chuhawee-Liongpang itu cukup hebat, namun mereka kaget karena sumaheklong juga tangguh sekali biarpun dikeroyok dua. Kalau payungnya terbuka, rapatnya tak kalah dengan perisai di tangan kiri Ohbu Siang, atau digerakan berputar seperti roda berpisau yang bisa mencincang dua lawannya. Kalau peying ditutup, ujung payung menjadi tombak dan badan payung menjadi gada yang bisa meremukan tulang. Namun dua lawan sumaheklong bukan makanan-makanan empuk. Orang-orang yang bisa menduduki jabatan hutong Chu dalam serikat setenar HW Elyongpang adalah orang-orang pilihan dari ribuan anggota HW Elyongpang. Ohbu Siang tangkas sekuat kerbau tapi otaknya bukan otak kebau, bayangan martilnya memenuhi udara dan kalau lawannya lengah sedikit saja, entah bagian mana tubuhnya yang bakal diremukan olehnya. Timbulnya bentrokan menyebabkan kedua pihak merasa tidak ada gunanya lagi bersembunyi. Jago-jago istana segera berlompatan keluar, dan biarpun jumlah mereka tidak banyak, namun merekalah jago-jago tangguh semua. Mereka juga muncul dari segala jurusan untuk mengepung. Di sebelah timur muncul Kim Sengpa dan seorang jagoan bersenjata hek, tombak bermata ganda, di sebelah utara muncul Toh Jiat Hang dan Seth Siaokun, dari barat muncul Wan Yen Chuan dan dua orang lainnya, dan dari selatan menghadanglah Heng San Sam Kiam bertiga. Kali ini Kim Sengpa berharap semua pahalah hanya dimiliki oleh kelompoknya sendiri, kelompok jubah ungu, tidak dibagi dengan kelompok lain. Karena itulah tidak seorang pun dari kaum Ang Ikau, Hiat Ticu atau kelompok istana lainnya. Mendengar dan melihat Ji Han Lee merlah bertengkar dan bertempur dengan adiknya sendiri, Kim Sengpa merasa puas lalu berseru keras. Orang-orang HWL Yongpang, kalian takkan mungkin lolos malam ini. Yang bersedia mengikuti jejak Ji Han Lim untuk minggabdi kepada Hang Seng, akan mendapat hidup terhormat. Yang membangkang, akan ditumpas tanpa ampun. Baru saja kalimatnya selesai, seseorang telah melompat dari balik gerumbul bunga dan langsung menubruknya. Orang itu berbaju pendek dan celanannya cuma setinggi lutut, dari kain kasar murahan, kepalanya memakai caping. Tampangnya sepele, namun gerakan tongkat besinya dasyat hendak menimpa kepala Kim Sengpa. Dialah Leong Sukuan, si tongcu bendera hijau, yang berjuluk Busia Hai Jin. Permainan tongkatnya memang hebat namun ia agak keliru memilih lawan. Kiong Wan Peng yang tidak jauh dari Leong Sukuan, terperanjat melihat rekannya itu memilih lawan Kim Sengpa yang telah berhasil mengalahkan Pak Kiong Leong. Cepat Kiong Wan Peng melompat keluar dari persembunyiannya sambil berseru, saudara Leong, hati-hati. Peringatan yang agak lambat datangnya. Dilihatnya lengan Leong Sukuan telah tercengkeram oleh Kim Sengpa lalu diputar di udara dan dibanting jungkir balik. Lalu Kim Sengpa dengan telapak tangannya yang berkekuatan seperti gunung runtuh itu menghantam ke kepala Leong Sukuan yang masih terkapar. Leong Sukuan memalangkan tongkat besinya untuk menangkis. Cepat bagaikan kilat Kiong Wan Peng berusaha menolong kawannya itulah melompat sambil menendang miring dengan gerakan Hui Hao Utui, tendangan macan terbang, ke arah kepala Kim Sengpa. Sebagai Ai Itong Jau Tau, ilmu tendangan gaya Korea, kekuatan kaki Kiong Wan Peng juga luar biasa, seperti seekor belalang raksasa. Tapi lawannya adalah Kim Sengpa yang berilmu jauh lebih tinggi. Sambil menunduk mengelak, tiba-tiba kuncir rambutnya yang ubanan itu berubah menjadi sehelai cambuk. Perak yang langsung melibat kaki Kiong Wan Peng dan langsung membantingnya ke tanah pula. Begitulah, dua tongcu yang tangguh dari HWL Yong Peng itu berturut-turut menelan pil pahit dari Kim Sengpa. Namun keduanya segera melompat bangkit untuk mengeroyok Kim Sengpa. Leong Sukuan dengan tongkat besinya yang menderu bagaikan gelombang samudera, Kiong Wan Peng dengan sepasang tinju dan sepasang kakinya yang bagaikan empat buah palu godam berbahaya. Namun mereka berdua toh tetap kewalahan menghadapi Kim Sengpa. Wakil Hang Sukuan yang bernama Yang Goan, segera muncul dari dalam air kolam. Rantai bajanya sepanjang tiga depa segera diputar kencang-kencang sehingga pohon bunga-bungaan di sekitarnya tersapu beterbangan. Serunya, Leong Tong Chu dan Kiong Tong Chu, biar aku ikut dalam permainan ini. Rantainya tiba-tiba meluncur dengan gerak tipu Leong Leng Hang Hu, naga berputar dan burung Hang menari, untuk menyabet ke pinggang Kim Sengpa. Hem, kepandaian serendah ini pun berani jual tampang di depan kudengus Kim Sengpa mengejek. Lebih dulu ia pukul mundur Kiong Wan Peng dan Leong Sukuan dengan angin pukulannya yang meneru hebat, sampai kedua Tong Chu itu sempuyongan. Lalu telapak tangannya menghibas ke belakang, hanya angin pukulannya saja sudah cukup membuat ujung rantai besi Yang Goan berkibar membalik, nyaris mengenai jidat Yang Goan sendiri. Demikianlah ketangguhan Kim Sengpa yang mengejutkan lawan-lawannya, apalagi setelah orang-orangnya terjun pula ke gelanggang. Seorang jagoan jubah ungu yang bersenjata tombak segera menerjang ke hadapan Yang Goan. Ujung tombaknya mematuk dengan kecepatan seekor ular kobra ke dada Yang Goan, sambil membentak, akulah lawanmu. Yang Goan ingin bertempur jarak jauh agar menguntungkan rantainya yang panjanglah mengguiingkan badan menjauhi lawan. Bersamaan dengan rantainya disabitkan ke sepasang kaki musuh dengan gerakan Leong Bun Kek Long, naga mendampak rombak samudera. Lawannya melompat tinggi untuk menyelamatkan kakinya, sekaligus menikamkan tombak dari atas, untuk memaku tubuh Yang Goan di tanah. Begitulah, mereka bertempur sengit. Yang bersenjata tombak kuat dan garang seperti harimau terluka, sementara lawannya memutar rantainya seperti naga mengamuk. Untuk sementara, sulit diketahui mana yang ia diunggul. Perkelahian telah berkobar di segenap sudut taman, membuat taman Yenujanda itu berantakan wancur. Keindahan tak dipedulikan lagi, masing-masing pihak hanya memburu kemenangan. Toh Jiat Hang bertempur melau, M. Siang Koan Long. Tokoh Nor Nor II setelah Kim Sengpa di kelompok jubah ungu itu, memainkan peipian Kui Jiao Hoat. Cakar Iblis dengan Beratus Perubahan, bayangan beratus cakarnya mengintai Siang Koan Long dari segala arah, sehingga sepasang pedang Siang Koan Long tak bisa untuk menyerang, hanya untuk memeladiri, dan ia terus-terusan didesak mundur. Dua orang jago Wan Hwe Liong Pang segera membantu Siang Koan Long. Biarpun mereka juga jago-jago pilihan yang sudah tersaring untuk ikut berangkat ke Pak Hia, namun mereka tidak bisa membebaskan Siang Koan Long dari kesulitan. Paling banter hanya membuat beban Siang Koan Long berkurang, alias hanya berbagi nasib. Wan Yen Koan dengan cambuk liong juipian telah bertanding melawan Hai Sim Hwe Sio alias Tio Chong Peng dari kelenteng Taihutsi. Rupanya Wan Yen Koan sudah mengenal lawannya, sehingga mengejek, wah, sejak kapan Tio Chong Peng mencukur rambut menjadi pendeta? Kebetulan, Hong Siang tentu akan senang sekali berjumpa denganmu. Hai Sim Hwe Sio tidak menjawab, melainkan memutar toyanya lebih kencang. Untuk melambrak lawannya. Begitulah, yang satu main keras dengan Toya, yang lain mengandalkan kelemasan cambuknya. Biarpun orang-orang Hwe Liong Pang berkelahi dengan dekat dan gigih, apadaya, jumlah mereka hanya 10 orang. Bukan saja kalah jumlah namun juga kalah kualitas. Mereka datang ke Pak Hia dengan dipecah-pecah menjadi regu-regu keci, dan yang ada di Taman Chun Hoa malam itu baru kelompok pertama dan kelompok kedua ditambah Hai Sim Hwe Sio yang membantu dengan sukarlah. Sedang jagoan-jagoan tingkat atas macam Tong Lem HOU dan Pak Kiong Leong belum tiba. Tidak heran kalau tekanan para jagoan jubah ungu semakin menyesakan nafas. Kehancuran mutlak sudah terbayang di mati orang-orang Hwe Liong Pang. Tidak lama kemudian, terdengar Kwe Etian menjerit ngeri karena telah menjadi korban payung maut Sumah He Liong. Ketika ia menubruk maju untuk menghantam jedat Sumah He Liong, lawannya melejit ke samping dan berhasil menghantam lengan Kwe Etian dengan tangkai payungnya. Di saat Kwe Etian masih sempoyongan, ujung payung Sumah He Liong yang lancip itu menembus perut Kwe Etian. Ditambah satu tendangan lagi, gugurlah salah satu hutong Chu Hwe Liong Pang itu. Oh bus yang menjadi kalap melihat kematian rekannya itulah meraung dan melompat seperti harimau luka, tameng di tangan kirinya tidak lagi menjadi ayat pemela diri, melainkan diketerukan kepala Sumah He Liong, dibarengi goloknya yang menebas dengan kalap. Sumah He Liong tertawa dingin, payungnya dibuka dan diputar menjadi cahaya hitam bundar lebar yang melindungi badannya. Begitu kuat putarannya, sehingga Oh bus yang dan sepasang senjatanya hampir terpelanting ke samping. Hampir saja Sumah He Liong menyusulkan sebuah pukulan mematikan ke kepala Oh bus yang, tapi didengarnya seruan Kim Seng Pa, He Liong, coba tangkap hidup-hidup. Sumah He Liong memang lihai. Begitu mendengar perintah, gerakannya langsung berubah sesuai dengan perintah. Pukulan ke kepala ditarik dan secepat kilat digantikan tendangan ke pinggang Oh bus yang, tepat mengenai jalan darah Ki Keng Hiat. Oh bus yang roboh hidup-hidup dan menjadi tawanan. Maka keseluruhan pertempuran di taman itu menjadi berat sebelah, memberatkan pihak HWL Liong Pang. Menyusul beberapa orang HWL Liong Pang yang terbunuh atau tertawan hidup-hidup, sehingga tidak lama kemudian pertempuran pun selesailah. Selain Oh bus yang, yang tertangkap hidup-hidup antara lain Ji Honbok, Kiong Wan Peng, Siang Koan Long dan beberapa orang lagi sementata Liong Su Koan, Yang Goan dan Hai Sim HW S.O. telah terbunuh beserta orang-orang HWL Liong Pang lainnya. Kiong Wan Peng tangannya sudah terbelanggu, begitu juga kakinya yang dianggap senjata berbahaya. Namun ketika ia digiring dan kebetulan lewat di depan Ji Hon Lim, mendadak. Ia meludahi muka Ji Hon Lim. Selama bertahun-tahun Kiong Wan Peng dan Ji Hon Lim adalah sahabat akrab, sampai hampir seperti saudara kandung. Tapi kali ini ia sampai meludahi muka Ji Hon Lim, menandakan betapa kecewanya ia terhadap Ji Hon Lim yang telah menyeberang ke pihak Yang Cheng. Juga marah karena menganggap Ji Hon Lim tega menjebak teman-temannya sendiri di taman Chun Hoa. Wajah Ji Hon Lim pucat pasi dan tak berani menentang sorot metuk Yang Wan Peng. Dengan tangan gemeter ia membersihkan air ludah itu dari mukanya sementara hatinya remuk redam. Malam itu juga, para tawanan dijebloskan ke dalam penjara yang dijaga oleh prajarit-prajurit, dan jagoan-jagoan seragamungu sendiri. Itulah kemenangan besar Kim Seng Pa yang kedua, setelah ia berhasil mengayahkan Pak Ki Ong Leong. Malam itu pula, Ji Hon Lim tak sanggup memejamkan matanya di atas tempat tidurnya. Pikirannya melayang terus ke penjara gelap, tempat adik kandungnya dan orang-orang HWE. Leong Pang lainnya dikurung. Namun ia mengertak gigi, rencananya sudah setengah jalan dan ia tidak mau mundur. Telagilah siap mengorbankan nama baiknya, teman-temannya, adik kandungnya, bahkan nyawanya sendiri, demi tercapai tujuannya selama ini. Tujuan yang hendak dicapai itu memang mahal harganya. Tanpa tidur sekejap pun, tau-tau pagi sudah tiba. Di bangsa BWE Hoa Kiong, semua pengawal jubah ungu sudah berkumpul untuk mendengarkan perintah-perintah harian Kim Seng Pa. Entah disengaja entah tidak, Kim Seng Pa kemudian mengajak Ji Hon Lim serta beberapa pengawal jubah ungu lainnya, untuk menengok ke penjara tempat disekapnya tawanan-tawanan semalam. Di lingkungan Cikim Sia, kota terlarang, yang luas itu ada beberapa buah penjara, sebab tiap kelompok mengelola penjaranya sendiri-sendiri. Kaum Ang Ih Kau punya sendiri, kaum Hiat Ticu punya sendiri, begitu juga kelompok. Kelompok lain. Seperti anak-anak yang masing-masing diberi sebuah celengan oleh ayah mereka, dan kelak kalau Seng Ayah memeriksa celengan mereka, yang isinya paling penuh akan mendapat paling banyak pujian. Kini Kim Seng Pa melangkah dengan tegap untuk memeriksa isi celengannya. Ji Hon LLM melangkah di belakang Kim Seng Pa dengan jantung berdegupan lasadar, ia akan menghadapi ujian yang mahal berat untuk menguji sampai di mana kesetiaannya kepada Kaisar Yong Cheng, dengan dihadapkan ke bekas teman-temannya sendiri. Keringat dingin sudah membasahi sekujur tubuh Ji Hon LLM, sekilas timbul pikirannya, bagaimana kalau ia ajak teman-teman HWL Yong Pang itu nekat menerjang keluar. Tetapi akal sehatnya masih menyadarkan, bahwa di hadapan orang selihai Kim Seng Pa, ia dan orang-orang HWL Yong Pang lainnya takkan bisa terlalu banyak bertingkah. Akhirnya Ji Hon LLM menetapkan langkah untuk tetap menjalankan rencananya, apapun taruhannya. Rintangan rencana itu bukan saja datang dari luar, tapi juga dari dalam hati nuraninya sendiri yang siap untuk dilukai. Langkahnya kini mulai menuruni tangga batu menuju ke penjara gelap dan lembab. Beberapa obor yang ditancapkan di dinding batu setiap 20 langkah hanya mampu memberikan cahaya yang redup kemerah-merahan. Para penjaga di situ memberi hormat kepada Kim Seng Pa. Bagaimana dengan bandit-bandit yang tertangkap semalam? Tanya Kim Seng Pa kepada komandan kawal. Sahut si komandan. Nampaknya mereka bandel-bandel. Congkoan akan melihat mereka? Ya, bagaimana keadaan tubuh mereka? Sudah kami cambuki hampir setengah. Malam untuk memaksa mereka mengaku di mana teman-teman mereka lainnya bersembunyi di Pak Hia ini. Namun mereka tetap tutup mulut, biarpun gigi mereka sudah dirontokkan. Tanda petik. Ketika komandan kawal mengucapkan kata-kata itu, diam-diam Kim Seng Pa melirik wajah Ji Han Lim untuk mempelajari bagaimana perubahan wajahnya. Namun wajah itu tetap dingin, meskipun beberapa butir keringat mengembun di tepi jidatnya. Kim Seng Pa puas, Ji Han Lim benar-benar setia kepadanya. Aku sendiri yang akan menangani mereka, dengus Kim Seng Pa. Bawa mereka semua ke ruang penyiksaan. Baik, Congkoan. Lalu Ji Han Lim ikut Kim Seng Pa ke tempat yang disebut ruang penyiksaan itu. Sebuah tempat yang menggidikan tubuh, alat-alat penyiksaan di ruangan itu cukup memberi gambaran keadaan neraka dalam dongeng-dongeng apalagi kalau melihat alat-alat itu dikerjakan. Ada bercak-bercak hitam di lantai, dinding ataupun pada alat-alat itu. Tentunya itu adalah bekas-bekas darah yang sudah membeku. Bau busuk menyergap hidung. Biarpun Ji Han Lim adalah seorang petualang di dunia persilatan, ia merinding juga. Itulah alat-alat yang dirancang untuk membuat korbannya setengah mati setengah hidup, lalu mati perlahan-lahan. Susah payah Ji Han Lim harus menjaga agar wajahnya tidak menimbulkan kesan apapun lah harus tampil dengan wajah seorang Al Gojo berdarah dingin. Terdengar suara gemerincing rantai di lorong, lalu satu persatu tawanan-tawanan itu diseret masuk, dengan kaki tangan mereka tetap dirantai. Semalam mereka masih manusia, dan pagi ini mereka hanya rongsokan manusia. Berjayaan pun hampir tidak kuat kalau tidak diseret para pengawal penjara. Pakaian mereka sudah hancur, sehingga nampak kulit mereka yang tidak utuh lagi penuh jalur-jalur bekas cambukan yang merah ke biru-biruan. Hampir saja Ji Han Lim memalingkan wajahnya lah kenal betapa kuat daya tahan tubuh Kiong Wan Peng misalnya, namun dalam. Waktu setengah malam saja, Kiong Wan Peng telah berubah menjadi begitu mengenaskan keadaannya. Tak terbayangkan betapa hebat semalam mereka disiksa. Melihat seramnya alat-alat penyiksaan di ruangan remang-remang itu. Oh bus yang tiba-tiba menggigit putus lidahnya sendiri, sehingga tubuhnya terkulai di pelukan prajurit-prajurit yang menyeretnya. Rupanya ia khawatir takkan bisa menahan siksaan yang lebih kejam lagi, dia memilih mati daripada berhianat kepada HWL Yong Pang dengan menjawab pertanyaan para penyiksanya. Pameran kesetiaan membabi buta yang tolol sekali, E.J. Kim Seng Pa melihat itu. Buang mayatnya di hutan agar menjadi makanan anjing liar dan burung gagak. Mayat itu segera digotong keluar. Lalu Kim Seng Pa dengan santai duduk di sebuah kursi, dan memerintah Ji Han Lim, Saudara Ji, cobakah saya yang berbicara dengan teman-temanmu itu? Barangkali kau akan lebih mengerti caranya membujuk mereka. Hati Lee Ji Han Lim tergetar juga, meskipun sudah siap mental sejak semula. Tanyanya, apa yang harus ku tanyakan, Cong Ko An? Di mana bandit-bandit HWL Yong Pang lainnya bersembunyi di kota ini? Baik, Cong Ko An. Lalu diambilnya sehelai cambuk yang tergantung di dinding batu dan dengan berlagak segarang mungkin, ia mendekati Ji Han Bok yang disanggah dua pengawal agar tidak melorot jatuh. Sambil memutar-mutar cambuknya. Ji Han Lim berkata, Adikku, aku beri kau kesempatan pertama untuk berjasa kepada Sri Baginda. Katakanlah, siapa saja orang HWL Yong Pang yang datang ke Pak Hia ini, dan bersembunyi di mana mereka sekarang. Kalau kau mau bersikap bijaksana, Kim Cong Ko An pasti juga akan bersikap bijak. Tiba-tiba kepala Ji Han Bok yang terkulai itu terangkat, lalu segumpal luda bercampur darah meluncur dari mulutnya dan kena wajah. Ji Han Lim lah menyeringai puas, lalu kepalanya terkulai kembali. Sepatah kata pun tak dikeluarkan menjawab kata-kata kakak kandungnya itu. Ji Han Lim pedih hatinya. Namun di depan Kim Seng Pa, ia berlagak menjadi beringas, kurang ajar. Lupakah kau, bahwa aku adalah kakakmu yang menggantikan kedudukan ayah sejak beliau wafat? Aku hendak mengajakmu menikmati masa depan yang cerah di bawah lindungan Hang Siang, malah kau begitu kurang ajar kepada saudara tuamu sendiri. Lalu cemetinya bergerak dua kali, menggambar dua garis tambahan di tubuh Ji Han Bok yang sudah lemah karena siksaan semalam, tak tahan lagi lalu pingsan biarpun hanya mendapat dua cambukan. Diam-diam Ji Han Lim lebih lega melihat adiknya pingsan, karena dengan pingsan tidak akan mengalami penderitaan lubuhnya. Tak terduga Kim Seng Pa memerintah para pengawal, siramkan air garam dan siksa terus sampai mengaku. Tiba-tiba kepala Ji Han Bok yang terkulai itu terangkat, lalu segumpal luda bercampur darah mekluncur dari mulutnya dan kena wajah Ji Han Lim. Ji Han Lim kaget, Chong Koan, tawanan ini sudah lemah sekali, dia bisa mati. Tukas Kim Seng Pa dingin, biarpun mati dengan tubuh hancur lebur juga pantas untuk orang-orang yang tidak mau mengakui kebaikan Hang Siang ini. Tubuh Ji Han Lim kemetar, namun ia berhasil memaksakan diri untuk berkata, aku akan tetap menjalankan perintah Chong Koan. Ketika Ji Han Bok sudah disiram air garam, dan sadar kembali dengan menggeiat-geiat pedih, Ji Han Lim menghantamkan cambuknya berulang kali, seperti seorang kalap. Tidak peduli Kiong Wan Peng dan Siang Koan Long memakinya dengan kalap pula. Tiap kali Ji Han Bok pingsan, air garam disiramkan. Bukan saja disadarkan dari pingsannya, tapi juga menambah penderitaannya karena air garam itu pedih diluka. Tubuh Ji Han Bok menggeliat-geiat seperti seekor ulat yang dikeroyok semut. Namun yang jauh lebih pedih dari tubuh Ji Han Bok adalah hati Ji Han Lim sendiri, yang harus berperanan sebagai alkojo atas saudaranya sendiri. Cambuknya terus meledak-ledak, dan tiap kali bertambah bilur di tubuh adiknya, bertambah pula bilur di hatinya sendiri. Tetapi ia seperti seorang mabuk yang kehilangan akal sehatnya, mencambuk, mencambuk, mencambuk. Tak tahan melihat adiknya menderita, tiba-tiba Ji Han Lim membanting cambuknya. Tombak salah seorang pengawal yang berdiri di sampingnya direbutnya. Ji Han Lim teriak bersamaan dari Kim Seng Pa, Kiong Wan Peng dan Siang Ko Ang Long. Teriakan itu tak bisa menahan ujung tombak itu terbenam ke dada kiri Ji Han Bok, tepat di jantungnya, mengakhiri penderitaannya. Seng Al Gojo sejenak mematung melihat tubuh Ji Han Bok melorot ke lantai yang bersimbah darah. Tanpa ada yang mengetahui bahwa hati Seng Al Gojo lebih berdarah dari korbannya.